Intro Hai, 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 Bumirsa Hidup Sehat Senang sekali bertemu dengan kita kembali Ada saya Chris Aloshani Saya Dr. Vito Damai Kita kembali bertemu untuk membahas mengenai Pijat dan juga sakit kepala nih Nah kita sekarang sudah berada dengan Dr. Ibrahim Agung Spesialis Kedotoran Fisik dan Rehabilitasi Apa color dok? Baik, baik Waduh, segar banget ya ini dok Kayaknya sering dipijat mungkin Kalau lihat-lihat gayanya ya Nah ini juga kita mau kasih tau ke pemirsa Kalau kita akan membuka telepon interaktif Caranya gampang banget Langsung aja telepon, kromer telepon yang ada di bawah sini Anda bisa langsung bertanya-tanya dengan pakar-pakar yang ada di sini pastinya Nah dan ternyata memang bahwa pijat ini merupakan hal yang medis Dan ini caranya bagaimana kita mempraktekkan cara pijat yang benar Nah bagaimana Dr. Ibrahim, silahkan Langsung aja yuk Saya pengen ini dong dok dipraktekin ini gimana Karena aku kan seringnya tuh pegel-pegel di belakang pundak gitu dok ya Pundak ya, pundak Leher, leher? Leher iya, tapi yang pasti sakit kepala tuh sering gitu loh Sering kaku gitu, itu pusing Itu cara pijat yang benar tuh gimana dok? Kita lihat dulu ya Jadi sebenarnya banyak masalah sakit kepala Yang masalah utamanya itu bukan di kepala Tapi bersumber dari otot yang menghubungkan antara kepala dengan pundak Betul sekali Jadi dia lokasinya, kalau kita raba disini ada belakang kepala Kemudian turun ke leher dan dia akan nyambung ke pundak sini Maka yang baik adalah kita coba lepaskan otot yang kaku itu Kira-kira di daerah pundak, leher dan tepat di belakang kepala Jadi saya akan tambahkan satu lagi di depan ya Kita coba contohkan dulu Yang di daerah pundak dulu ya Boleh dok Pundak ini ototek sangat besar Jadi kalau kita lihat Ini kita ambil tengah-tengah dari sini Dan kita coba berikan tekanan sedikit aja Sakit lah ini dok Ini acting dok Sakit lah ini dok Ya karena memang ini dokter tadi sudah menjelaskan bahwa otot-otot sebenarnya di pundak ini Bersambung dengan otot-otot kepala ya dokter ya Betul sekali Dan dia akan menopang daripada kepala kita Kemudian kedua adalah di leher Di leher kalau kita lihat antara kepala dengan pundak Di sini ada satu titik ya Ini otot juga Kalau kita tekan maaf ya Aduh dok ya Aku nggak bisa kontrolmu pak Dan ini sampai ke kepala nggak kalau saya tekan? Iya lumayan api sini ya dok ya Oke ke kepala Satu lagi yang penting adalah di belakang kepala kita rabah di sini pas tulang tengkorak ya Kita rabah di sini Maaf sekali Saya tekan di sini Baik Pemirsa lihat ya bahwa ini baru jam-jam pertamanya kita sudah bisa lihat nih bagaimana caranya memijat yang benar Dan ini memang benar-benar efektif sekali membuat relaksasi pada otot ya Dok sebelum kita lanjutkan dok ini fakta atau mitos dulu dok ya Dari pemirsa akan bertanya bahwa bahwa sakit kepala seperti rasa tertekan di kepala itu adalah diakibatkan karena depresi dan juga rasa cemas Ini fakta atau mitos? Betul Jadi memang cemas ataupun depresi merupakan salah satu faktor yang bikin sakit kepala Meskipun ada banyak faktor lain juga yang bisa menimbulkan sakit kepala Berarti ini fakta ya dok ya Saya katakan ini fakta Betul Maka kalau kita depresi atau cemas biasanya organ atau struktur tubuh yang pertama yang akan merespon adalah otot Otot akan kaku semua dia Terutama otot nih di pundak, di leher, dan di belakang kepala Kalau kayak gitu depresi rasanya itu sampai mana sih dok? Kan pertama kan agak pusing-pusing disinginkan depresi ya dok ya Nah itu gimana nih dok ini? Maksudnya dokter waktu pijat tadi itu rasanya apa memang? Oh dia kaku sekali Dokter memang merasakan itu kaku ya dokter ya Ada titik yang kita bilang trigger point atau titik picu yang menimbulkan nyerinya Kristal rasanya gimana tadi? Tadi sih pas waktu agak dipencet itu emang agak-agak nyeri gitu tiba-tiba dok ya Betul Oh jadi itu kejala-kejala depresi gitu Enggak-enggak kita yang depresi kalau ngeliat kamu Kristal nanya-nanya gitu terus ya Tapi emang bener tadi pas waktu dipencet Eh ada suara telpon masuk pro dokter Masuk kita angkat aja yuk Nah inilah dia, halo Halo Halo, dari siapa? Saya Dia, dari Bandung Oke dari Bandung Dengan siapa namanya? Dengan Dia Dengan Dia, boleh nih langsung Ditanyakan dengan para dokternya Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Nah, tadi saya lihat ada beberapa adegan kan yang dokter tunjukkan tuh Nah kalau saya sakit kepala Saya juga sering datang tuh ke tempat kerembat dok Nah, suka juga tuh minta dipijit di bagian bawah kepala, belakang kepala itu Nah, tapi saya tuh paling sering minta dipijit atau ditekan di pas area di pusat kepala itu loh Yang di atas dok Di atas saya minta suka ditekan gitu Nah, kalau seandainya sakit kepalanya gak hilang Saya juga suka minta kadang-kadang tuh kayak kayak rambutnya ditarik, dipelintirin terus ditarik gitu sampai bunyi Nah, itu sebenarnya gimana tuh dok? Itu aman apa enggak ya dok? Nah, bentar. Jadi pertanyaannya adalah Mbak Dia Pertanyaannya berarti kalau sakit kepala Jadi aku sering sakit kepala Dengan cara ditarik tanggutnya Jadi baru kerasa hilang gitu Itu boleh apa enggak? Aman apa enggak? Sama kalau dipencet di bagian kepala itu di tengah-tengah di atas itu Seperti apa itu boleh enggak? Baik Mbak Dia, haturnuhun ya Nanti abis ini kita akan jawab Dok, jangan jawab dulu kita akan bahas satu lagi Tetap di hidup sehat Ya, nah tadi ada penelpon tadi Pertanyaannya tadi apa dok? Oh iya, tadi pertanyaannya dari Mbak Dia dari Bandung Tadi bagaimana kalau misalkan di tempat krimbat, sakit kepala, lalu rambutnya ditarik-tarik ya Ini kita akan mencoba mempraktikan Kalau rambut ditarik bagaimana? Oke, baik dokter Ibrahim langsung menjawab dulu dok Oke, jadi tadi pertanyaannya boleh atau enggak? Sebenarnya kalau kita kan dari kedokteran harus berdasarkan saintifik ya Atau harus berdasarkan bukti ataupun fakta-fakta ya ilmiah yang memang ada Jadi berdasarkan testimoni, kalau dianggap itu memang enak, itu memang bisa enak Memang, karena semua pijatan di kepala pasti akan merasa enak sebenarnya Namun kalau kita lihat apakah itu berdasarkan sesuatu yang ilmiah Jelas sebelum ada penelitiannya resminya yang menunjukkan bahwa ilmiah Tapi kalau pertanyaannya boleh atau enggak Menurut saya selama itu nyaman, aman, silakan saja Cuma mungkin jangan terlalu kencang Tapi ini aku sering dapat pertanyaan juga dok, kalau misalnya kita pijat enggak boleh pijat di bagian leher Ini fakta atau mitos dok? Nah gini, kalau di leher sebenarnya itu mitos Karena sebenarnya di leher banyak otot-otot yang menopang kepala yang menjadi sumber nyerinya Jadi sebenarnya otot yang kaku itu yang harusnya kita rilis atau kita lemaskan yang ada di leher itu Oh, jadi boleh nih dok? Boleh sebenarnya Tapi sekeras apa sih dok? Oh tekniknya Apakah boleh dikerok dok? Nah kalau dikerok juga masih pro kontra sebenarnya Tapi apapun caranya agar otot ini yang kaku atau yang stiffness kita bisa lepaskan itu sebenarnya boleh Oh boleh, jadi dikerok Jadi berarti dokter Ibrahim ini maksudnya dia menjelaskan bahwa memang tadi asal-muasal penyebabnya dulu ya diketahui Betul, betul Makanya dokter Ibrahim langsung bisa merelaksasikan otot yang memang tegang ya dokter ya Betul, harus tahu dulu Tadi kalau dengan cara tarik-tarik tadi mungkin dia mengalihkan sakit aja ya dokter ya Betul Jadi sakitnya pindah rasanya seolah-olah sehingga kesana sembuh Berarti kalau misalnya dikerok itu masih boleh tapi tergantung lokasinya yang benar atau enggak Lokasi dan hijinenya jangan lupa ya Kalau misalnya koyo dok? Koyo itu boleh Boleh ya? Duta Koyo Indonesia ya menurut saya Oke, ini Ithal ini ada pertanyaan di media sosial kita di Instagram Jadi kalau yang belum follow coba di follow dulu sehingga Anda bisa bertanya Kita bisa pilih pertanyaan yang bagus untuk dijawab di sini nanti ya Nah ini pertanyaannya adalah begini Dok, apakah kepala saya terasa ketegang? Ini seperti ketarik dan panas tapi diubun-ubun sampai punggung Ini apakah itu? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Oke dokter Iya, ketarik sampai panas ya Mungkin ada setrikaan yang lepas ya Dokter, silakan dok Kalau tertariknya kita bisa jelaskan Yang panas nanti kita coba lihat apakah penyebabnya ini jelas atau tidak Kadang-kadang kan sensasi dan tidak semua simptom itu bisa dijelaskan Ini panas, satu orang rasa tertusuk, satu orang rasa terbakar, satu orang rasa kesemutan Terlalu banyak fenomena-fenomena yang terjadi Tapi kalau tertarik kemungkinan besar masalahnya adalah otot Jadi tadi saya sebenarnya sudah menjelaskan bahwa otot kita di kepala itu sangat berhubungan dengan di leher Kemudian akhirnya dia adalah kepundak dan maaf Satu lagi sebenarnya kesini, tulang belikat Jadi kalau kita berikan penekanan disini sebenarnya ini akan melemaskan otot-otot yang juga sampai kepundak leher dan kepala Aduh ini anak banget Nah jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah Ini tuh langsung lemas gitu ya Ada yang relax gitu langsung badannya Ini penekanan ini kita bilang deep kneading Jadi kita berikan penekanan dengan penekanan ketika kita lepas Nah aliran darah di dalam otot akan meningkat Nah yang mungkin ingin saya sampaikan Hati-hati melakukan penekanannya Kenapa? Karena otot itu punya satu karakter yaitu action-reaction Kalau kita berikan tekanan terlalu kencang bukan dia malah release Tapi mungkin dia malah semakin stiff Nah jadi berikan Mungkin kita mau kasih lihat pemirsa di rumah bagian mana nih dok Coba-coba lihat Nah silahkan Coba lihat Nah ini bagian yang mana dok tadi dok Ini tadi kita sudah raba Ini tulang belikat Di samping tulang belikat dengan tulang belakang itu ada otot yang menghubungkan di tengah-tengahnya Nah disitu kita biasakan dapat satu otot maaf Saya minta tangannya kesini untuk membuat ototnya lebih stretching Nah sekarang kita bisa lihat kita berikan tekanan disini Maaf ya Aduh ini enak banget dok Aduh dua-duh enak Aduh maaf Udah ya Ini aja ya Maaf pemirsa di rumah saya nggak bisa tahan Ini enak banget Takutnya keterusan Tunggu dulu ya Takut pemirsa Tapi ini adalah bagaimana cara memijat atau melakukan lekasi otot yang benar ya dokter Karena seringkali kalau dengan cara yang salah maka akibatnya akan cedera jadinya Betul Itu tadi pernah nggak bagaimana rasanya orang pegel atau rasa sakit di bagian belakang mata Oke Itu bagaimana dokter terapinya supaya bisa membuat relaksnya dokter Tadi kita sudah banyak bahas tentang kepala, leher, dan pundak belakang Sekarang juga nyeri kepala atau sakit kepala sering kita rasakan di depan, di wajah Di depan ada dua sebenarnya yang paling sering kita bisa lakukan Nah coba madap ke sini sedikit Ini kamera mana biar bisa lihat ya Nah jadi di sini ada namanya temporal atau daerah samping Ini kalau kita tekan ini juga nyaman Ya walaupun jangan berikan tekanan terlalu kencang Jadi kalau nyeri di daerah wajah ini salah satu yang penting untuk kita beri lakukan tekanan Ini tuh jadi bikin enak ya dok Relaxing Beda relaxnya sama di sini Kalau di sini relaxnya sampai ke semuanya gitu Kalau itu relaxnya di kepala Nah satu lagi ada sebenarnya nih Satu lagi ya, kalau kita lihat di alis kita Ini saya nggak melakukan ya Di alis kita, kalau kita raba pelan-pelan Di daerah sini ada yang celong sedikit Nah di daerah situ Di daerah sini maaf, di sini Nah itu tempat keluarnya saraf Jadi kalau kita berikan penekanan di daerah situ Itu rasanya juga akan lebih nyaman ke daerah mata Yang tadi ditanyakan oleh dokter Vito Ini boleh lakukan sendiri dong? Boleh, pelan-pelan aja ingat Pelan-pelan nggak usah terlalu keras Sampai kita merasa nyaman saja Coba, 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 coba Coba ke dokter Vito Untung saya kan tidak pakai alis palsu ya Oke kita coba ya Saya kan pakai alis saya hilang Tiba-tiba dokter nggak terbarung saya Nah kaget dokter Silahkan dokter Ini alisnya Kalau kita raba di daerah sini ada yang celong Oke saya coba berikan penekanan di sini Oh relax sekali muka dokter Vito ini loh Relax ya Apa dok rasanya loh? Ini memang kelihatannya kalau kita habis banyak Lihat komputer, lihat handphone Ini enak banget nih ya Apalagi kalau orang-orang yang sering nonton televisi sampai malam Wah ini enak banget Enak banget ya Kelelahan pada mata juga bisa kita bantu dengan itu Bagaimana kita muter tadi satu arah atau kita bebas sebenarnya? Namun di daerah sini kita bisa putar Pasti ini kalau kita raba ada yang masuk ya Nah di daerah sinilah yang kita berikan penekanan Sambil menyaksikan ini pemirsa di rumah boleh ikut mencoba Boleh, boleh Boleh, boleh Dirasakan dan ini relaxing sekali Terlihat dari muka dokter Vito relax sekali sih dok emangnya Enak banget emang, jadi kecanduan Dok yang kiri belum dokter ya Dokter terima kasih waktunya Baik, terima kasih dokter ya kita memang sudah menentukan bahwa memang kita butuh tips nih bagaimana cara yang mudah dan yang paling praktis dilakukan apabila orang di tempat kerja atau sedang melakukan aktivitas Mungkin di kendaraan dia bisa melakukan ini sebagai reliever ya boleh silahkan dokter Baik, saya berikan ada tiga tips sebenarnya ya kalau di rumah akan lebih nyaman atau di tempat kerja Sebelum memijat baiknya kalau kita memberikan rasa hangat dulu pada otot yang akan kita targetkan Misalnya kalau di rumah kita bisa dengan handuk yang hangat kita tempelkan di daerah mana yang akan kita pijat Kemudian yang kedua yang ideal adalah lakukan pemijatan dalam posisi otot tertarik Yaitu di stretching sebenarnya Jadi misalnya kita tadi sudah memijatan di belakang maka kita lakukan stretching sedikit dulu baru kita bisa lakukan pemijatan Yang terakhir adalah tekanan Tekanan kita berikan sampai timbul rasa nyaman pada taerah yang kita pijat Jadi jangan terlalu kencang atau jangan terlalu pelan Kalau pelan dia seperti mengusap Kalau terlalu kencang dia terlalu merangsang Jadi kita berikan sampai rasa nyaman Tadi kan dokter pakai handuk hangat Kalau misalnya tidak ada handuk hangat pakai minyak gosok itu boleh Atau koyok Atau koyok lagi ya Boleh pakai itu boleh Boleh ya dok ya Yang penting jangan terlalu ditekan dan juga jangan terlalu alus Kalau alus keluarnya daki ya dok ya Itu namanya ngusap daki ya Lalu bagaimana apakah ini aman untuk menggunakan alat bantu dokter? Alat bantu seperti apa? Alat bantu misalnya seperti barang yang keras untuk bisa menekan Asalkan dia bersih, hygiene dan tidak berganti-ganti itu boleh Dan aman Asalkan tadi kita tahu targetnya ini otot apa Dan juga gerakan searah dengan sebisa mungkin searah dengan ototnya Jadi kalau misalnya kita tahu disini ototnya tadi dari leher sampai ke bahu Kita gerakan dari leher ke bahu Jangan leher ke depan Itu salah arah nanti Jadi ini adalah tips ketika menghadapi sakit kepala Yang umumnya disertai atau ditimbulkan karena akibatnya di pada otot ya dokter ya Sakit kepala yang berlebihan tadi karena stroke Misalnya karena penyakit infeksi, meningitis Itu sebenarnya perlu kita cari apa yang menjadi penyebabnya tentu Jadi perlu pemisahan lebih lanjut Tapi memang ada umumnya ketika kita merasakan bahwa ini karena tegang otot Dan memang dokter pun sudah bilang Tegang otot maka dokter Ibrahim tadi telah memberitahukan caranya Bagaimana kita meriliskan tension pada otot yang tegang tersebut ya Terima kasih dokter waktunya Terima kasih dokter Ibrahim Luar biasa sekali